Hasil rekayasa genetika tanaman jati sistem tumpang sari sangat menguntungkan bagi masyarakat dan bakal mengundang para investor. Pasalnya tanaman pohon jati yang biasanya baru ditebang atau dipanen setelah 30 hingga 35 tahun, kini dengan menanam jati hasil rekayasa genetika bisa dipersingkat minimal 8 tahun dengan kualitas hasil kayu yang sama. Sosialisasi hasil kajian potensi investasi sektor pertanian subsektor kehutanan pembudidayaan hasil rekayasa genetika tanaman jati sistem tumpang sari di Kabupaten Cilacap berlangsung di Ruang Jala Bumi, Kompleks Sekda Cilacap. Dibuka Kepala DPM PTSP Kabupaten Cilacap, Ferry Adi Dharma. Dihadiri Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Wilayah 6, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, para stakeholder, para pelaku usaha, serta undangan lainnya. Kabupaten Cilacap salah satu kabupaten terluas di Jawa Tengah, di mana masih banyak lahan tidur yang tidak produktif, banyak lahan kritis dan penuh sembak pelugar. Karena itu, DPM PTSP Cilacap memberikan solusi agar lahan terdekredasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan investasi dengan konsep agroforestri rekayasa genetika, khususnya pohon jati. Dengan menanam jati, sistem tumpang sari nantinya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, ekonomi, bisnis, dan melestarikan lingkungan berkelanjutan. Kepala DPM PTSP Kabupaten Cilacap, Ferry Adi Dharma mengatakan, tanaman pohon jati hasil rekayasa genetika bisa mempersingkat waktu tebang atau panenya. Jika jati biasa umur 30-35 tahun baru bisa dipanen, jati hasil rekayasa genetika ini usia 8 tahun sudah bisa ditebang atau dipanen. Sedangkan dengan sistem tumpang sari, masyarakat bisa menanam apa saja di bawah pohon jati, termasuk menanam cabai, polo wijo, sayur-sayuran, dan lainnya, sehingga masyarakat akan lebih berdaya guna, sejahtera, sekaligus mengurangi pengangguran. Pihaknya memberikan peluang seluas-luasnya dan siap memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat maupun para pelaku usaha yang akan berinvestasi di Kabupaten Cilacap. Salah satunya peluang berinvestasi menanam pohon jati hasil rekayasa genetika ini. Kajian ini nanti caranya pada kemitraan masyarakat. Kita melihat dari jangka waktu ya, yang pohon jati kita tahu itu satu pohon bisa 35 tahun baru. Jadi kita bisa bersingkat nih, dari 7-8 tahun. Jadi dari segi ekonomis kan ini sangat-sangat mengunggungkan, menarik. Menarik nih, dunia usaha. Khusus usaha, investasi, banyak jadi masyarakat lagi banyak. Melihat luas biaya, itu Kabupaten Cilacap sendiri mungkin kan terluas ya, jawabannya. Dengan topologi, tembukulatnya, tanah ini juga mungkin sangat mendukung ya, Pak. Kita melihat ada kepotensi di Kecampatan Mata Peca dengan Cipari. Dan Cipari menyampaikan ke Bupaten kita, Bupaten Cipari, Pak. Dan juga, nasi kajian ini, kita sampai ke beliau-beliau. Dan juga, hal-hal memang menarik, hal-hal memang menarik, hal-hal memang mungkin kita bisa menanamkan, apa ya, saham ya. Nera sumber dari Bogor, Laode Jamaludin mengatakan, meskipun hasil batangnya tidak sebesar jati biasa, karena ada beda usia, namun kualitas hasil kayunya tetap sama. Tanah Cilacap sangat mendukung dan cocok untuk tanaman jati ini. Pihaknya akan selalu mendampingi masyarakat atau para pelaku usaha yang akan menanam jati rekayasa genetika ini, termasuk penyediaan bahan bakunya. Menanam jati hasil kajian dengan cara tumpang sari ini akan sangat menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Baru jati kan kita lihat ada lingkaran di dalam, makin rapat garis-garis sebenarnya makin banyak, tapi dengan rekayasa genetik ini akan longgar. Tapi jati tetap jati, tidak akan berubah. Saya harapannya masyarakat jadi tertari gitu. Mereka mau menanam lahan sebelumnya yang tidak akan memanfaatkan, jadi bermanfaat. Ekonomi masyarakat ke desa yang biasanya miskin atau kurang dari. Akhirnya dengan itu mereka bisa kita tingkatkan ekonomi mereka. Kedepan semuanya mudah-mudahan bisa mengurangi kemiskinan daerah Cilat. Atau dimanapun juga dalam masyarakat yang ingin. Kita bantu mereka yang desa-desa biar ekonomi mereka bagus.